Intro Wah aku bener-bener gak sangka ternyata akhir 2021 ditandai dengan mulainya kebangkitan perfilman Indonesia yang sempat lesu akibat pandemi dan pembatasan Aku seneng banget film makmum disambut dengan baik dan memecahkan rekor penonton terbanyak di hari pertama Makasih banget ya supportnya untuk teman-teman media dan juga penonton film makmum Ini dia beberapa behind the scene kegiatan syuting aku waktu syuting makmum kemarin Sebenernya lokasi pertama itu di Ciamiskuta, kampung adat Ciamiskuta itu emang bagus banget Di lokasi kedua juga di Gunung Papandayan juga bagus banget Tapi aku udah gak ada energi, teler Aku pengen cerita-cerita sedikit sama kamu dan aku ceritain behind the scene-nya film makmum 2 Karena memang pertama ceritanya bagus Kedua, produsernya memastikan memang mengikuti protokol kesehatan gitu ya semuanya Jadi krunya dites semua, terus aku juga dites, sampai ke driver juga dites semua Jadi emang yang bener-bener ada di lokasi syuting itu yang memang udah istilahnya udah steril gitu ya Berdoa terus, komat kami terus yang pasti zikiran supaya dijauhkan dari virus ataupun hal-hal yang buruk lainnya Nah ini memang untuk syuting makmum kali ini sangat-sangat menantang Selain karakternya juga melalui beberapa fase gitu ya Dari makeupnya juga sampai ada 6 fase gitu Medannya juga sangat berat Pertama hujan terus Kedua yang di Papandayan itu dingin banget Bisa sampai kalau jam 3 pagi itu kita semua pada menggigil Padahal kita udah pakai baju yang proper gitu ya Baju-baju winter Karena apa ya, kalau kita keluar negeri kan 12 derajat celcius masih oke Pakai baju winter itu oke Tapi ini kan kita pakai bajunya baju biasa Baju yang kayak gini, baju-baju yang bukan untuk winter Jadi emang kita bisa menggigil banget Dan ada juga anak yang kebetulan dia adegan emang telanjang dada gitu ya Nah itu juga kasian banget Apalagi orang tua Nah kali ini pemain makmum bener-bener baru semuanya Kecuali aku Aku yang tetap ikutan dari makmum pertama Dan pemain-pemain barunya ini Ada Marcela Zalianti, Samuel Rizal, Pak Pritimoti, Pak Otik Pakis, dan Dea Panendra Dan juga anak-anak kecilnya ada Jason semuanya Ya aku seneng bisa sekalian reunian sama sahabat lama aku Marcela dan Semi Marcela terutama dia itu parnoan juga sama kayak aku Apa-apa di steril Isi mobilnya kayaknya penuh sama untuk ngesteril barang-barang Dari mulai macem-macem lah Kalau Semi itu ya kocak lah Kita ketawa terus, ngebanyol terus Jadi emang seneng di lokasi jadi lebih fun Ini asradah-asradahnya Mas Yuda sama Siapa kamu namanya ya? Pak Aisyah Pak Samsul Ceritain sedikit aja medannya gimana kemarin selama syuting Tantangannya apa? Tantangannya adalah Pemainnya rewel-rewel ya? Pemainnya sama teman-teman lagi disatu nih Ini pemain yang super-super duper baik sekali So kenal so deket dia Iya, aku udah keras sama-sama dengan dia jadi yakin sebenarnya medan memang berat Tapi percaya dan yakin akan tetap keras sama dengan baik Serius banget ngomongnya Iya, jadi memang iya kita bicara serius ya Iya, iya Kita serius kan Kita jaga jarak, pakai protokol kesehatan Supaya kita semua sehat Pulang keluarga kita sehat Dan selalu rezekinya berkabar kita semuanya Berdoa, silakan Adeganya hampir rata-rata malam Jadi syutingnya dari mulai malam Jam 6 maghrib lah, habis maghrib Sampai pagi Selalu seperti itu beberapa hari disana Semua adegan kayak spekta ya? Spekta pastinya Wah ini Pak Sutradaranya nih Pak Guntur Gimana Pak Guntur sejauh ini? Sudah hari ke-22? Seru, menyenangkan ya Setiap hari hujan Jadi kalau 100% Tantangannya ya? Tantangannya, kalau 100% 70% hujan kita Tapi kita harus bikin karya yang bagus Jadi tetap semangat Jangan kasih kendor ya Ti? Jangan kasih kendor, bener-bener gak dikasih kendor Pokoknya sukses dan terus berkibar film Indonesia Kalau yang di Ciamis Kuta Wah kayak gini semua nih Yang dalam-dalam semua Mau ke WC aja gue males Males becek-becekan lagi Nanti nyampe tempat ruang tunggu Cuci lagi Perjuangannya lumayan heboh tuh di Ciamis Kuta Kita dari Makeup Effect Ini Mbak Nuri satu lagi Halo, Halo Trilili Ini dari Telco Halo Mas Iqbal Halo Kejal ini seru ya Seru banget kayaknya Gimana dong, tiada berdaya Tiada berdaya, maafkan daku em Itu tiada berdaya sih Banking Nah ini anak-anaknya Halo Halo Sampai pagi Yang paling berat apa kamu? Aku di Papan Dayan Sama Soalnya dingin ya Selalu berdingin Yang pas di scene-scene terakhir itu Kan di blower tuh Ini anak kecil Tapi pada kuat-kuat stamina-nya Dan pada profesional semua Makanya aku seneng Gak ada yang rewel Makmum 2 Dari Titi Dari Tante Titi Terima kasih Tante Titi Atas bajunya Alhamdulillah kita ada tempat nunggu juga disini Jadi kalau pemain-pemain pengen santai, ngadem bisa masuk sini Nah ini dia ruang tunggu kita untuk syuting makmum 2 Ayo aku tunjukin tempat basecamp aku nunggu-nunggu itu aku bikin disini Tadang ini dia singgah sana aku Tempat aku menunggu, tempat aku istirahat saat aku menunggu set Jadi aku bawa bantal, bawa selimut, aku tidur kalau lagi bengong gitu ya Dan aku bawa rice cooker, aku bawa pemanas, ini itu segala macem untuk steril Pokoknya rame banget, heboh banget Jadi aku sempet posting juga waktu itu di Instagram Terus lumayan temen-temen netizen heboh Dikirain aku bener-bener melepuh beneran Dikirain aku kenapa gitu Amit-amit jangan sampai ya netizen Mudah-mudahan aja enggak gitu Ini cuma efek doang kok Karena emang ini juga bukan spoiler Karena emang di makmum 1 emang aku udah begini tangannya Nah ini sama Mbak Nina biasanya Sama Mbak Mas Fikri Dayak Sama Mbak Erna Itu biasanya yang di bagian efek-efek tuh Jago banget Kemarin ada yang adegan luka juga serem banget Lihat ya Gila Hantunya, oh pecah banget disini Pokoknya kalian nanti harus nonton makmum 2 Oh horor banget Perkenalkan, ini adalah Meli Aku tahu rindong Melo, apanya ini makeup? Makeup beauty aja Padahal gue dibikin celong Makeupnya sampai ada 5 fase loh 6, mama cantik 6, 6 fase Ini nih bedak ini Mewakili Dia udah kendor ya Kalau kita kan gak dikasih kendor nih Bedak aja udah kendor Bedak aja udah jadi bubur Ini menunjukkan lokasinya itu tuh Naik, turun Nyebrang jurang Pokoknya si Meli ya Tiap ketemu gue Kak, jangan kasih kendor Gak tega dia liat gue Makannya kita singkong bakar Singkong kompus Uh, sehat Sehat Diet gue Nah ini Marcella Halo Selamat pagi The Nano Girl Sama sama gue Nano Girl juga Tim Sebenernya udah mau scene-scene ending Karena kita udah Besok hari terakhir Hari Lusa Lusa udah hari terakhir Chemistry dan energy Dan semuanya berkesan Udah, udah bener-bener full of energy Udah maksimal banget Chemistry-nya juga seru Ya, kita berharap yang terbaik lah Iya gak sih? Hmm, hmm Pokoknya seneng bisa kerjasama sama Semi Nanti mudah-mudahan di film-film berikutnya Tentu lagi Gunten, koreksi Seneng bisa bekerjasama dengan Semi Lagi-lagi dan lagi Lo lagi, lo lagi, lo lagi Mbak Elan itu udah pada di-rapet semua figurannya Berarti kalau lagi latihan Boleh kali pakai masker Oh iya Nanti pas udah take Baru boleh copot Iya kan? Nanti abu suruh pakai masker Thank you Mbak Elan Tadi gue lagi minum Enak kan tuh Minum Minum, selesai minum Gue Kayak bengong dikit Enak nih Bengong Bengong Masih kebuka ini ya Belum ketutup Bengong Eh tiba-tiba ketidur Jeblak Semuanya tumpah tuh Kayaknya udah terlalu-lalu hayati Iya Mbak, keringin lagi Mbak Nah yang kocak lagi Suasana di Papan Dayan itu bener-bener di set up semuanya Jadi ada jembatannya Dibikin dari mulai gak ada sampai dibikin jembatan Jadi kita bisa keseberangnya ya Bayar yang lewat Kalau yang bukan cash and crew Terus udah gitu selain jembatan bangun apa lagi Pokoknya macem-macem deh bangun setnya bener-bener serius banget dan kita seneng banget sama hasilnya Dan yang bikin gue seneng lagi di atas itu tuh gue ketemu ini kayak air anget gitu Iya, jadi lagi nunggu kita rendeng kaki Lo belum coba ya? Belum Iya gak ada, gak ada siang Enggak, dia ada cuma dia sempet jalan kan sebenernya Cuma dia gak nyampe atas Terus kita berasal di Korea ya, Seel? Iya, kemandangannya sih yang indah Korea yang gak kalah sama Korea Gak kalah sama Korea, keren banget Terus udah gitu kita kalau break pasti kita makannya singkong bakal Singkong, Ufi, sama gula jawa utuh Gula aren Kalau minumannya namanya lahang Iya, aduh gue kangen banget itu Bener-bener seru kita makan singkong Ada yang makan cilok juga Iya, cilok juga Cuman ayo Asik Gue cuma bagian pegangin doang Ambil Sam Tadi mana paling semangat langsung tanpa dipakai Gue mau bilang, gue belum selesai ngomong Gue bagian pegangin Kalau sampai semenit aja Gak ada yang ngambil lagi Habis Habis Kalau gitu aja Tapi satu lagi yang titik kangen pasti Apa? Kejeblas di lumpur Pas kakinya naik Sendalnya ketinggalan Nah terus udah gitu ya Si Semi Kita perjalanan tuh berbatuan banget Ceritanya naik motor Ya dia sok kuat Sok bisa Dia itu motor udah motor tua banget Gue ngeliat nih kayaknya terjal nih Gak mungkin bisa dilewatin Langsung gue mundur lagi tengah-tengah yang motor Dia nyongseru Ya titik mundur kan secara Misalnya berat berapa? 50 gitu ya Ya 50-nya langsung gak ada mendadak Ya gue Ngetrill lah langsung Gue udah bilang Sam udah kalau lo emang kira-kira gak bisa Udah stop aja Cut dulu Dia maju Cuing gitu Cuing 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 Ini perjuangan kita nih Sama sedapak Sama sedapak Sama sedapak Sama sedapak Bagi kena dingin 12 derajat pake baju tipis Terus bawa-bawa ginian tuh Ya mas ya Tuh gak segampang itu Butuh perjuangan Dan dedikasi tinggi Nanti hari terakhir Cuma tinggal dikit Pemainnya tinggal aku Semi Sama yang jadi anak Jadi sekarang nih Mumpung lagi rame Pemainnya Mereka ngadain kambing gulingan Buat ya seru-seruan aja Terus habis itu Ada sedikit gift kecil Buat kenang-kenangan mereka Nanti kita kayak Kocok gitu Kayak arisan gitu Mereka udah dapet Kayak kaos-kaos gitu Makmum Nah sekarang gift kecil-kecil Gila aja Yaaamil 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 Mereka merapas Yaaamil Masih untung ini Ya Allah lagi Salah Salah Masih untung ini Masih untung bang Masih untung bang Masih untung ini Terusnya murt ala-ala doang Cuma baju, tas gitu-gitu Cuma yang penting heboh-hebohan Seseruannya aja Oke makasih udah ngikutin youtube kita Yaitu tadi perjuangan Sebagai pekerja seni Melalui panas dingin cuaca Siang dan malam sampai pagi Tapi yang penting seseruan Sampai ketemu lagi di youtube channel titi dan tian Bye bye Jangan lupa nonton Habum 2 Kalau kamu husuk Dia pasti akan pergi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya